TNI AL siaga di perbatasan Indonesia dan Malaysia, gelar latihan di perairan Ambalat, libatkan KRI Mandau dan KRI Keris. TNI Angkatan Laut, AL, menggelar latihan di perairan Ambalat, perbatasan Indonesia dan Malaysia, Rabu, tanggal 18 Januari 2020. Dalam latihan itu, TNI AL mengerahkan dua kapal perang Republik Indonesia, KRI, yakni KRI Mandau 621 dan KRI Keris 624. Latihan untuk meningkatkan naluri tempur personel serta menguji kesiapan operasional alat utama sistem persenjataan, alutsista, KRI. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, latihan ini sebagai wujud kehadiran TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Latihan berguna untuk membangun kekuatan yang memiliki kesiagaan dan kesiapan tinggi. Ujar Muhammad Ali dalam siaran Persedinas Penerangan AL, Kamis, tanggal 19 Januari 2023, seperti dilansir kompas.com. Latihan yang dilaksanakan diantaranya, Mileback Transfer, MISCEX 806, yakni latihan transfer barang dalam rangka resupply logistik untuk memperpanjang kemampuan operasi unsur di laut. Kemudian, Replenishment at Sea Approaches, RASAP, yaitu pengiriman logistik dari kapal ke kapal berupa barang, air tawar maupun bahan bakar. Lalu, Navigation and Communication Excercise, NAVCOMEX 204, serta VLAGOIS, kibaran isyarat bendera, yang berguna untuk melatih kemampuan komunikasi dan koordinasi antar unsur dengan tetap mengutamakan keselamatan personel dan material. KRI Mandau, 621, merupakan kapal perang patroli utama Indonesia dari jenis kapal cepat rudal, KCR, dan merupakan kapal pertama dari kapal kelas Mandau. Kapal ini dibuat di galangan kapal Takoma SY, Masan, Korea Selatan pada tahun 1979. Kapal lain dalam kelas yang sama adalah KRI Mandau, 621, KRI Rencong, 622, KRI Badik, 623, dan KRI Keris, 624. Sampai. thumbs up. Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya